selamat menikmati pada segmen ini dengan judul tema pemangsa atau bisa dibilang jenis pemangsa air jadi pemangsa ini kan ada dua jenis darat dan air dan kebetulan di hadapan saya ini ada jenis cana atau gabus yang dimana beberapa cana anakan yang saya pelihara nah ini penyebabnya dengan judul penyebab salah satu matinya anak-anakan ini selain daripada kekurangan oksigen ini yang lebih bahaya ini bahaya juga salah satunya nah seperti apa kita kenali dulu terlebih dahulu jadi karakter ikan pemangsa ini yang bisa dibilang predator jenisnya predator dia akan memakan walaupun salah apa oh my god walaupun dia satu jenis dengan ukuran yang berbeda mana yang kecil mana yang lebih lemah dia akan makan dia dia akan makan walaupun itu satu kelahiran satu ibu satu bapak jantan nah jadi saya berada di tempat berada dalam satu tempat dimana saya memelihara beberapa cana jenis cana asiasika ini dan saya akan mengajak langsung dan mengecek dimana jenis pemangsa ini guys salah satu penyebab kematian oh my god baby-baby cana dan sebelumnya saya sudah buat ini di ukuran waktu satu senti sekali itu masih kecil baby sekali dan sekarang sudah empat senti saya akan membuat kembali membuat dengan ukuran empat senti ini kita akan mengecek melihat langsung diantara sekian daripada si baby ini guys baby cana asiasika ini dia akan sedikit berbeda guys besarnya jadi tidak normal tidak wajar jadi kita sambil ini saya mengecek sama-sama sama-sama di salah satu ini apakah ada yang berbeda ukurannya jadi nanti akan terlihat buncit sendiri dia guys karena siap hari ketika dia lapar ketika dia lapar dia akan memakan saudaranya sendiri jadi seperti itu sifatnya nah itu dia guys ini Dura Ring sekali ini kita menemukannya oke guys nah itu mohon maaf pengambilan gambar atau kepukusannya kurang baik dan memang ini akhirnya sangat butet sekali bisa dilihat guys nah ini dia ini dia kita menemukannya guys nah itu nah langkah selanjutnya apa guys biasanya saya akan mengangkat dan mengkarantinakan si what mengkarantinakan menjauhkannya dulu dari saudara-saudaranya yang seumuran ini nanti akan tidak wajar besarnya dia besar sendiri karena dia setiap harinya memakan saudara-saudaranya itu nah jadi itu salah satu penyebab dari kematian si cana ini ketika kita memelihara dari kelahiran ini misalkan sekian headcore kita harus tetap pantau karena jenis predator ini atau bisa dibilang yang tadi saya sampaikan dia akan saling memakan what nanti akan saya pindahkan perucet sampai buncit aduh lihat ini salah satu oh my god ini ini itu dia pesan aduh ini dorarin sekali nah itu dia datang lagi di belakangnya di belakangnya itu dia sampai buncit sendiri yang lain pada normal enggak buncit dia buncit sendiri nah itu penyebabnya dia memakan saudaranya sendiri wah itu dia guys oh my god aduh dorarin sekali nah di ukuran tasenti ini kita sudah menangkap salah satu penyebabnya guys sangat dorarin sekali dan kita akan lanjut lagi guys di ukuran yang dimana cana-cana ada yang 7 cm kebetulan saya memelihara yang sudah ukuran 7 cm nah disini kita sudah berada tepat dimana saya memelihara ukuran yang 7 cm kita akan sama-sama mengecek daripada kedura ringan ini jadi seperti itu guys sambil kita ulas sambil mengecek daripada apakah ada yang duraring lagi di ukuran 7 cm ini jadi jenis daripada pemangsa ini jenis air pemangsa jenis air yang bisa dibilang predator jadi seperti itu sifatnya nah ini kita menemukannya lagi di ukuran cana yang 7 cm dia yang ngumpet langsung yang lain masih pada langsing langsing belum saya kasih berikan makan salah satu diantara mereka sudah buncit dia belum naik maaf ini agak sedikit pengambilan dia naik dan ukurannya sudah sangat berbeda ini guys oh my god dia sudah memakan daripada aduh ini duraring sekali nah mungkin saya akan pindahkan daripada si duraring cana ini dia langsung lari ke sana ke dalam ini ini mohon maaf pengambilan gambarnya saya agak sedikit burang dan buta sekali dan memang belum saya sempat ganti akhirnya guys mohon maaf sekali dan sekali lagi saya mohon maaf bila banyak-banyak kekurangan dalam pengambilan gambar atau penyampaian guys nah tuh lihat guys ini dia udah balik lagi disini ini duraringnya nah ini penyebab salah satu matinya si baby-baby cana ini guys atau bisa bilang nah itu duraring lah pokoknya penyebabnya ini pokoknya duraring nah duraring sekali dan saya akan mengangkatin juga saya akan mengarah ditinggalkan dan memindahkan nah begitu ya saudaraku ya sahabat nah mudah-mudahan bermanfaat disini singkat cerita dengan tema pemangsa jenis pemangsa air jenis pemangsa air atau bisa dibilang predator ikan predator nah jadi dengan tema penyebab salah satu matinya si baby-baby cana nah ini salah satunya guys salah satunya seperti itu guys jadi sifat predator itu dengan kata lain nah seperti itu ketika dia lapar apa yang dia bisa makan walaupun saudara sendiri waduh dia makan pokoknya dimakan guys aduh duraring sekali guys saya akhiri guys saya doakan saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wasa-wasa baku semua dan mudah-mudahan bisa membantu kekaryakanku semua yang sama memelihara tumbuh budidaya jenis cana ini ketika kehilangan beberapa ekor cana nah itu salah satu penyebab saya iri guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!